Berbagai cara dilakukan warga dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh komunitas GOES di Kabupaten Nunukan dan Sebatik yang tergabung dalam SBC atau Sebatik Bike Community dan ISSI atau Ikatan Sepeda Santai Indonesia yang mengelilingi perbatasan Indonesia-Malaysia menggunakan sepeda. Pada minggu pagi, dengan penuh semangat, puluhan orang yang tergabung dalam Sebatik Bike Community dan Ikatan Sepeda Santai Indonesia mengikuti kegiatan GOES di perbatasan. Perjalanan dimulai dari halaman gedung Astrada 88, melintasi jalan kota, jalan perkampungan, hingga perbukitan, menggoes sepeda mereka hingga perbatasan sambil membawa bendera merah putih. Andi Mulyono, salah satu anggota SBC, mengatakan selain menjaga kesehatan dan kebersamaan di tengah pandemi COVID-19, GOES bersama ini juga sebagai upaya peningkatan imun tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. khususnya dari Sebatik Basic Club, melakukan GOES pada hari-hari biasanya demi untuk meningkatkan imun tubuh. Selain itu juga memupuk kebersamaan sesama masyarakat Sebatik, menjalin kebersamaan, dan tidak lupa kami menggunakan prokes, terutama masker, dan menjaga jarak pada saat berolahraga. Sebagai wujud cinta terhadap tanah air, seluruh peserta melintasi beberapa patok perbatasan yang ada di Sebatik, sekaligus menjaga dan menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga patok perbatasan agar tidak bergeser. Sesampainya rombongan di garis finish yang berada di perbatasan, mereka langsung menancapkan bendera merah putih sebagai tanda kedaulatan Indonesia. Dari Sebatik, Kalimantan Utara, Mulyadi Abdillah melaporkan.